Intro Halo semua selamat datang kembali Kali ini kita akan membahas mengenai perang Yaitu perang persahabatan Antara kingdom 145 Melawan kingdom 147 Teman-teman dapat melihat Ini adalah RO FV RO FV ini dia dari kingdom 147 Sedangkan 145Z Tentu saja dari kingdom 145 Perangnya sangat ramai sekali Karena Dua kingdom ini sangat aktif pemainnya Mereka dikejar 145Z Mereka mengejar Dan banyak juga disini yang sudah menggunakan Mount Atau menggunakan base Kita lihat Mereka mundur terlebih dahulu RO FV Dia mundur terlebih dahulu Menuju akses pier yang mereka miliki Kemudian Ada juga yang bertanya Lebih baik Kita ini mempunyai anggota Yang kekuatannya besar Atau lebih baik Kita ini mempunyai anggota Yang kekuatannya cukup Tentu saja jawabannya Lebih baik Apabila teman-teman Mempunyai anggota yang Kekuatannya besar Itu lebih menguntungkan Tapi banyak sekali Kasus Sekarang ya Terutama di kingdom kingdom Banyak sekali Yang kekuatannya besar Contohnya sekitar 80 juta 60 juta Mereka tidak begitu aktif Lebih baik Teman-teman Mempunyai anggota Yang kekuatannya sekitar 15 juta 20 juta Atau 25 juta Bahkan 11 juta Tetapi mereka sangat aktif Itu lebih bermanfaat Daripada teman-teman Mempunyai anggota Yang kekuatannya di atas 50 juta 60 juta Tetapi mereka tidak aktif Mereka cuma login saja Untuk mengklaim bonus PIP Setelah itu mereka menambang Dan offline Ya tentu teman-teman pun mengetahui Kasus seperti ini Karena kasus seperti ini Tentu saja Bukan hanya di satu kingdom Kingdom lainnya pun Pasti mengalami Kasus seperti ini Dimana anggota Yang kekuatannya lebih besar Justru mereka Keaktifannya Sangat sedikit sekali Kita lihat Ini ada Dari ROFX Ini sama Dia dari kingdom 147 Disini dia langsung Memasang seal Kita lihat Apakah ada Pergerakan kembali Dari Aliansi 145Z Dengan menggunakan Mount Atau base Yang mereka miliki Dan disini Dari kingdom 147 Tujuannya Adalah Untuk mencapai Eternal City Mereka mulai bergerak Disini Disini pun Teman-teman dapat melihat Ada sebagian anggota Dari Tribe 145Z Sepertinya AFK disini Dan perang pun Terjadi kembali Ketika perang Seperti ini Lebih baik Teman-teman Jangan AFK Karena tentu saja Ini sangat menogikan Apalagi membawa Pasukan Banyak Otomatis Rumah sakit Teman-teman Akan cepat Penuh Tentunya Pasukan Dari Kingdom 147 Mereka Mulai berkumpul Di area Sekitar Eternal City Dan Disini pun Dari 145Z Ada yang menggunakan Heoragnar Juga Dari banyak sekali anggota dari tribe 145z yang mulai berdatangan hindau 147 mereka pun anggotanya mulai datang terlihat dari anggota tribe mereka yang terus berdatangan kita lihat 145z disini warnanya sangat ramai sekali banyak sekali yang menggunakan archer ada juga yang menggunakan pikaman ini dia menggunakan archer ada juga ragnar kita lihat kembali apakah ada pergerakan kembali dari kingdom 147 meskipun sedang melakukan perang persahabatan tetapi disini terlihat sekali keaktifan dari kedua kingdom tersebut mereka sangat aktif dan ini merupakan keuntungan bagi anggota dan juga keuntungan bagi kingdom tersebut disini ada yang kembali afk sepertinya kita lihat 145z oh sepertinya disini dia mendapatkan bantuan 145z banyak sekali dia mulai berdatangan menuju area sekitar eternal city kita lihat hero apa saja yang mereka gunakan ada yang menggunakan pickman e4 pun masih tetapi gunakan kemudian ada juga yang menggunakan gregory arthur sigur dan yang lainnya dan disini pun ada run jadi teman-teman kalau sedang war seperti ini teman-teman juga dapat mengambil run seperti ini untuk menambah attack defense dari pasukan teman-teman agar pasukan teman-teman menjadi lebih kuat tentunya ketika perang seperti ini sumber daya jelas ya harus banyak jadi teman-teman selain kapasitas rumah sakit yang harus besar teman-teman juga harus memperhatikan sumber daya bentar apple 7 dari 145z 95 juta disini mulai bergerak dia mulai masuk ke area eternal city dia mulai menyerang damage yang diberikan tar apple 7 itu sudah sangat besar sekali belum tanpa equipmentnya pasti damagenya akan lebih besar belum sekarang ada fitur mon ya atau fitur binatang buas yang dimana itu akan menambah kecepatan maupun attack dan yang lain-lain tentu saja itu akan membuat tantara apple 7 menjadi semakin lebih kuat tentunya tentu saja dia mempunyai tentu saja apple 7 juga tapi sepertinya dia sedang mundur tentu saja antara apple 7 yang dimiliki oleh tribe 145z tadi teman-teman melihatnya dan ini adalah tentara apple 7 yang dimiliki oleh kingdom 147 mereka mulai menuju kembali area sekitar eternal city ketika war seperti ini dimana kedua kingdom ini sangat aktif maka tentu saja warnya akan sangat lama sekali berbeda apabila teman-teman melawan kingdom yang tidak terlalu aktif ya biasanya kingdom yang sangat aktif itu mereka anggotanya benar-benar sangat luar biasa ya sebagian anggota dari kingdom 147 mulai memasukkan pasukannya menuju flag tower yang mereka miliki sebentar lagi sampai seal atau pelindung yang melindungi eternal city terlepas ada salah satu anggota dari kingdom 147 sepertinya dia akan menyarang area sekitar tambang kita akan lihat sang kuryang sepertinya dari Indonesia ya saya pun mencoba bertanya apakah tribe 145 Z ini banyak orang indonesianya ada salah satu anggota yang menjawab ya bahwa dalam tribe 145 Z cukup banyak orang indonesianya 145 Z dia melawan triple 7 yang dimiliki oleh pepijo dia mempunyai triple 7 tetapi pasukan berbarisnya tidak terlalu banyak dibandingkan tentara 7 yang dimiliki yang ini oleh tribe 145 Z dia pasukannya terlihat oleh teman teman mempunyai pasukan berbaris yang banyak dia mempunyai pasukan sekitar 5 baris dan itu tentara level 7 tentu saja sangat sulit untuk menahan pasukan tentara level 7 yang sudah memiliki pasukan 5 baris 27 ke 500 mereka sudah mulai berkumpul untuk berjaga-jaga di area sekitar tower dan perang pun terjadi kembali 145 Z melawan 147 dari tribe L.O.F.X kita akan melihat apakah tentara level 7 mulai bergerak kembali ketika war seperti ini teman-teman disini benar-benar diuji ya diuji sumber daya karena sumber daya ketika war dalam jangka waktu yang sangat lama sumber daya itu sangat penting sekali apalagi untuk tentara level 7 seperti yang digunakan oleh Peppy Joe ini dia apabila sering war atau perang dia pasti memerlukan sumber daya untuk menyembuhkan pasukannya dan seperti yang teman-teman ketahui untuk menyembuhkan tentara level 7 itu sangat mahal sekali jadi untuk teman-teman yang mempunyai anggota dan dia mempunyai tentara level 7 teman-teman dapat membantunya seperti memberikan dia sumber daya untuk pemulihan pasukan dia lebih baik teman-teman tanyakan dulu apakah dia memerlukan sumber daya atau tidak karena apabila ketika war terutama ketika war seperti ini ini warnya sangat lama sekali pasti karena ini kedua kinom ini sangat aktif tentu saja disini memerlukan sumber daya yang sangat banyak sekali terutama bagi tentara level 7 tentara level 6 pun penyembuhannya sudah mahal apalagi tentara level 7 83 juta dari tribe 145z dari kingdom 145 mereka berkumpul di area sekitar pepijow ro vx dari kingdom 147 ada juga yang mengintai pasukannya kita akan melihat apakah ada pergerakan kembali dari kingdom 147 dia mulai melawan tentara level 7 melawan tentara level 7 tapi disini jelas tidak diuntungkan karena dia pasti akan diserang oleh banyak pasukan mari mari kita lihat kembali mengenai situasi ya situasi warnya ada sebagian anggota dari tribe 145z yang diserang oleh tribe rovx banyak sekali anggota dari kingdom 145 atau tribe 145z yang mulai berdatangan termasuk tentara level 7 yang mereka miliki kita lihat disini 17 juta mereka mulai menarik pasukannya ntar level 7 kita lihat apakah sepertinya dia mulai menarik mundur pasukannya ada sebagian anggota dari 145z ya tetapi dia mulai menarik kembali pasukannya karena disini dia pasti akan diserang secara bersamaan oleh kingdom 147 area sekitar eternal city pun masih kosong kingdom 147 mereka mulai mengumpulkan pasukannya kembali pasukan mereka sepertinya sedang menuju ke arah kingdom 147 tapi sepertinya mereka menarik kembali ada serangan dari kingdom 147 mereka langsung menyerang tribe 145z dan disini pun ada bantuan juga mereka mulai muncul dari flag tower banyak sekali pasukan dari 147 yang sudah mulai berdatangan berdatangan terima di sini juga ada yang menggunakan ini hero jungler sepertinya mungkin karena dia sudah tidak mempunyai hero lagi atau mungkin hero yang lainnya levelnya masih kecil jadi dia menggunakan hero tipe jungler yang mungkin seperti itu 6 juta tentu saja akan langsung kalah ketika diserang secara bersamaan apalagi keaktifan dari kedua kingdom ini sangat luar biasa mereka sangat aktif dan ini merupakan keuntungan karena mereka pasti aktif juga di battle of the ruin dan juga kvk keuntungan dari sebuah tribe yang aktif itu diantaranya event tribe mobilization dia akan mendapatkan rank yang bagus kemudian event battle of the ruin juga setelah itu di kvk pun teman-teman diuntungkan karena biasanya ariansi itu mencari tribe atau kingdom yang aktif tentunya mereka sepertinya akan menuju area eternal city anggota dari 145 Z sebagian anggotanya ada yang mulai mundur kita lihat apakah ada pergerakan apakah kingdom 147 akan langsung menuju eternal city atau mereka mereka menguasai dulu area tower karena teman-teman pun mengetahuinya ada empat ya ada empat tower disini pun ada war dimana dia melawan tiga tiga ini ya tiga pasukan atau tiga baris 14 juta sepertinya dari skin 6147 pun mulai bergerak dan mulai masuk ke area sekitar eternal city 8 juta selamat menikmati selamat menikmati di sini selamat menikmati semua Belum ada pergerakan sepertinya Mereka belum masuk Ke area sekitar Eternal City Mereka lebih baik menguasai Terlebih dahulu Setiap tower Menunggu untuk menguasai Disini pun ada War kembali 21 juta Sangat dilugikan Karena dia diserang Secara bersamaan Oleh Banyak sekali Pasukan tentunya Mereka mulai mundur 145 Z Mereka mulai menyerang kembali Kingdom 147 Dan anggota mereka pun Sudah mulai Berdatangan kembali Untuk teman-teman Apabila teman-teman Menginginkan Gregory Teman-teman dapat membelinya Di toko clan Gregory adalah Salah satu hero legend Yang teman-teman dapat awakening Tanpa top up Sekalipun Kita lihat situasinya kembali Dan disini 145 Z Atau dari Kingdom 145 Mereka pun mulai Melakukan serangan balik Terhadap Tribe Rao VX Hal ini akan terus berlanjut tentunya Karena Kedua kingdom ini Merupakan Kingdom yang sangat aktif Jadi apabila teman-teman Menyaksikan war seperti ini Pasti akan membutuhkan Waktu yang sangat lama Karena Melawan kingdom yang sangat aktif itu Perangnya akan sangat lama sekali Mereka sama-sama menggunakan strategi Mereka sama-sama menggunakan player yang sangat aktif Dan tentu saja Mereka pun Sama-sama mempunyai tentara level 7 juga Jadi tentu saja Proses warnya Akan Sangat lama sekali Ya segitu saja reviewnya untuk kali ini ya Mengenai Perang Antara Kingdom 145 Melawan Kingdom 147 Ini adalah perang persahabatan Di akhir cafe kak Sepertinya Karena ini Eternal City nya Berhasil dikuasai Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!